Intro Proses penjari seorang remaja bernama Miko, korban tenggelam di dermaga sungai batahari pasar Angsa Duo Jambi masih terus berlanjut di hari kedua. Proses penjari pada malam hari kemarin membuahkan hasil berupa ditemukan titik yang diduga adalah korban tenggelam. Akan tetapi dikarenakan arus air sungai batahari yang cukup deras proses penjari dilanjutkan pada pagi hari. Dikatakan Lutfi selaku humas Basarnas Jambi bahwa pada hari kedua ini pencarian menggunakan tiga metode yaitu metode penyisiran sungai batahari. Pencarian menggunakan alat sonar underwater searching device, sebuah alat yang berguna untuk mencari objek di bawah permukaan air. Selain itu Basarnas Jambi juga menggunakan metode penjelama sungai batahari bersama agota pol air untuk menyelami titik yang diduga terdapat korban tenggelam. Pada hari kedua ini sedikit mengalami kendala pada arus air sungai batahari yang cukup deras dan cuaca yang panas. Hingga pukul 2 siang tadi pencarian korban belum juga ditemukan. Basarnas mengatakan bahwa mereka bersama pol air akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari korban. Oke untuk pencarian masuknya hari kedua, satu orang tenggelam di sungai batahari, tempatnya di Dermaga, Angsoduo. Ini korban atas nama Miko, umur perkiraan sekitar 15 tahun, korban siswa SMP kelas 3. Pencarian sampai hari kedua ini, tim dari gabungan yang antaranya dari Basarnas Jambi dan dari pola air, pola Jambi, itu telah melakukan pencarian dengan tiga metode. Yang pertama metode pencarian itu adalah penyisiran, penyisiran menggunakan rubber boot sejauh 2 km. Yang kedua adalah pencarian menggunakan aqua air searching device atau sonar underwater searching device. Itu alat untuk mendeteksi objek di bawah permukaan air. Dan yang ketiga itu pencarian melakukan penyelaman. Penyelaman yang dilakukan itu pertama dari pola air tadi yang turun pertama, dan kedua akhirnya dari Basarnas juga itu turun. Dengan hasil sampai siang ini masih dihilf. Seperti itu. Katanya tadi malam sudah ada tanda-tanda ditemukan ya Pak? Oh itu mungkin menggunakan alat deteksi dari pola air. Itu mereka mungkin lebih tepatnya di mereka nanti ya untuk penjelasan lebih lanjut. Cuman dari kita memang menerima info tersebut, dan kita juga sudah melakukan penyelaman di daerah sekitar selurut. Tetapi ya hasil masih nihil, dan hanya ditemukan kayu di situ. Seperti itu. Untuk hari kedua ini, apakah ada kendala yang dihadapi? Hari kedua, untuk kendalanya yang pertama mungkin kendala di arus yang cukup deras. Yang kedua itu mungkin dengan faktor cuaca yang lumayan panas sampai hari ini. Dari kota Jambi, Lia dan Barko melaporkan untuk Jambi 28 TV. Jambi, Lia dan Barko melaporkan untuk Jambi 28 TV.